Matahari esok pagi jilid 28 Tetapi jangan cemas Apapun yang akan terjadi, sudah aku siapkan Aku akan menghadapinya, seandainya orang itu kidemang sekalipun Apa yang akan Kakang lakukan? Sudahlah, serahkan semuanya kepada aku Tetapi jangan lakukan itu sekarang Aku tidak mau, aku tidak mau Kireksat Tani tidak menyaut Jangan Kakang Berjanjilah aku akan membantu segala usaha Kakang Tetapi tidak untuk melakukannya sekarang Kireksat Tani masih termenung sejenak Lalu katanya baiklah, aku tidak akan membunuhnya sekarang Tetapi aku tidak mempunyai jalan dan care lain Sindang Sari harus dibunuh Akan lebih baik apabila hal itu dilakukan tanpa diketahui oleh Kakang Demang Dan kita dapat menghilangkan jejak Tetapi kalau tidak sekali lagi, apa bolah buat? Kau sudah melakukan pemberontakan Kakang Aku akan mencari alasan yang paling baik Aku akan menghubungi orang yang tidak puas Mungkin ayah menguri, mungkin orang-orang lain lagi Orang-orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan yang cukup Mengerikan sekali desisnya Kireksat Tani sambil menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya Terpaksa Apakah hari depan kita dan anak-anak kita cukup bernilai untuk ditukar dengan korban-korban jiwa yang mungkin dapat jatuh? Kireksat Tani tertawa pendeknya Untuk kepentingan hari depan kita Apa salahnya kita mengorbankan jiwa orang-orang bodoh yang dapat kita peralat? Aku sudah sampai pada suatu kesimpulan Bahwa kira apapun akan aku tempuh untuk mendapatkan kedudukan yang aku kehendaki Aku tidak akan mempedulikan lagi korban-korban yang bakal jatuh Kita adalah akibat dari kebodohan mereka dan justru juga ketamakan Kalau mereka dapat aku bujuk dengan upah, dengan uang dan kedudukan Maka orang itu adalah orang yang tamak seperti kita Kita sama sekali tidak akan merasa kehilangan apabila mereka akan binasa di dalam geseran keadaan itu Aku pun tidak akan menyesal apabila kelak aku akan berdiri pada kedudukanku Aku beralaskan bangkai-bangkai orang-orang yang dungu, tamak dan bodoh itu Oh, mengerikan sekali Mengerikan sekali Sayangnya Aku tidak mempunyai jalan lain Pada suatu saat hal itu akan terjadi kireksat Tani berhenti sejenak Lalu sekarang kembalilah kepada perempuan yang ketakutan itu Biarlah ia menikmati hidupnya yang masih tersisa Aku tidak dapat memaafkannya lagi Semakin lama kedudukannya akan menjadi semakin baik Apalagi kalau ia sudah beranak Nyai reksat Tani tidak menyaut Tetapi ia mengusak matanya yang nasah Sebenarnya ia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan rencana suaminya Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun juga Ia hanya seorang perempuan Yang hanya dapat menempatkan diri di dalam segala lingkaran suaminya Sorga atau neraka Sekedar mengikut Setelah matanya yang basah itu kering Nyai reksat Tani pun kemudian melangkah perlahan-lahan masuk ke ruang dalam Kemudian memasuki peringgitan Dilihatnya sindang sari masih duduk di tempatnya Meskipun seakan-akan ia sudah dibakar oleh kegelisahan Oh, kau lama sekali meninggalkan aku ketakutan katanya Oh, maaf embok ayu Aku harus menyediakan minuman panas buat kakang reksat Tani Biasanya di malam hari Apabila ia datang dari manapun juga Kakang memerlukan minuman panas Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia tidak menjawab Embok ayu, hari telah terlampau jauh malam Marilah aku persilahkan embok ayu tidur saja Sindang sari menjadi ragu-ragu Silahkanlah desaknya ya reksat Tani Aku takut desis sindang sari Kenapa takut? Di rumah ini ada kakang reksat Tani Embok ayu tidak usah takut Sindang sari tidak menjawab Tetapi ia masih tetap ragu-ragu Marilah nyai reksat Tani mendesaknya pula silahkanlah Akhirnya sindang sari bangkit pula dan berjalan ke bilik yang ditunjukkan oleh nyai reksat Tani untuknya Betapa ia diamuk oleh bimbang dan ragu-ragu Namun ia masuk pula ke dalam bilik itu Ki reksat Tani yang kemudian masuk pula ke ruang dalam menjenguk ke dalam bilik itu sambil berkata Aku di sini embok ayu Kalau ada apa-apa, panggil aku Sindang sari menganggukan kepalanya Jawabnya perlahan-lahan terima kasih Sekarang, silahkanlah tidur Tidak akan ada apa-apa lagi di rumah ini Sindang sari menganggukan kepalanya sekali lagi Tetapi hatinya terasa menjadi semakin berdebar-debar Apalagi ketika kemudian ki reksat Tani suami istri meninggalkannya seorang diri di dalam bilik yang hanya diterangi oleh lampu minyak kelapa dengan cahayanya yang kekuning-kuningan Namun sejenak kemudian sindang sari berhasil menenangkan hatinya sendiri Agaknya rumah ini memang tidak akan mendapat gangguan apapun juga Meskipun demikian, sebuah penyesalan telah melonjak lagi di dadanya Kalau saja ada ki demang desisnya perlahan-lahan sekali Dalam keadaan yang demikian terasa, betapa ia memerlukan ki demang di kepandak Bagaimanapun juga, laki-laki yang dingin itu dapat memberinya ketenangan Meskipun ki demang di kepandak tidak pernah berbuat apapun juga sebagai seorang suami Tetapi dalam keadaan yang berbahaya ia pasti tidak akan tetap tinggal diam Ia pasti akan berbuat sesuatu untuk melindunginya Ketika sindang sari sudah berbaring, terlintas juga di dalam angan-angannya anak muda yang bernama Puranta Kadang-kadang terasa juga sentuhan-sentuhan pada perasaannya sebagai seorang perempuan muda Tetapi kemudian terasa betapa bulu-bulunya meremang Laki-laki itu membuatnya sangat gelisah Ketika kemudian terbayang di angan-angannya wajah pamot, sindang sari menarik nafas dalam-dalam Kenangan atas anak muda itulah yang sebenarnya telah membantu menahannya untuk tidak terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam lagi Namun angan-angannya pecah ketika ia mendengar kokok ayam yang bersahut-sahutan Agaknya semalam suntuk ia sama sekali tidak terhidur Karena ketegangan dan kecemasannya, ia tidak merasa bahwa sebenarnya malam telah berlangsung hampir seluruhnya Dan kini agaknya Fajar telah membayang pula di ujung timur Dalam pada itu, Kireksatani masih juga duduk di pinggir pembaringannya, selagi istrinya berbaring dengan gelisahnya Aku harus segera mulai berkata Kireksatani kalau tidak aku akan terlambat Kakang bisik istrinya kenapa tidak kita lepaskan saja angan-angan itu? Tidak mungkin lagi Tidak mungkin lagi Kakang tidak mau memikirkan akibatnya Nyaya berkata Kireksatani dengarlah Aku masih akan menempuh jalan yang paling aman Aku akan mengambil perempuan itu Kalau Kakang Demang tidak mengetahui bahwa aku yang mengambilnya, maka apa yang kau bayangkan itu tidak akan pernah terjadi Kakang Demang pasti justru akan meminta bantuanku untuk mencari istrinya Tetapi laki-laki yang datang mengganggu usaha puranta itu? Kireksatani menarik nafas dalam-dalam Dan apakah puranta sendiri untuk seterusnya akan riam? Agaknya ia benar-benar telah terjerat oleh sindang sari Sebagai seorang laki-laki ia akan berusaha untuk mendapatkannya Kau upah atau tidak Ia tidak akan dapat mengganggu sindang sari lagi Atas permintaan kita atau tidak Kakang tiba-tiba Nyaya Reksa Tani bangkit Kenapa dengan anak itu ia bertanya Puranta sudah mati jawab Kireksatani Kenapa? Aku tidak tahu Agaknya orang yang mengganggu usaha puranta itulah yang sudah membunuhnya Siapa? Siapakah orang itu? Aku tidak tahu Kireksatani menggelengkan kepalanya Oh, apakah itu berarti bencana bagi kita? Bagi keluarga kita? Aku tidak tahu pasti Itulah sebabnya aku berpendirian Bahwa aku tidak akan dapat melangkah surut lagi Aku harus berjalan terus Apapun yang akan aku hadapi Aku sudah terlanjur mulai dengan rencana ini Tetapi, aku menjadi takut Kakang Jangan takut Kireksatani mencoba menenteramkan hati istrinya Namun terasa kata-katanya mengandung keragu-raguan Rencanamu membuat aku tidak akan dapat tidur sepanjang waktu Dengarlah Nyai berkata Kireksatani Memang hatiku masih selalu melonjak-lonjak Kadang-kadang timbulah keinginanku untuk mencekik saja sindang sari itu Tetapi sudah tentu kau tidak akan sependapat Karena itu, sudah aku katakan Aku masih akan menempuh jalan yang paling aman Sementara aku berusaha menemukan orang yang telah membunuh puranta itu Nyai Reksatani menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia masih tetap dicengkam oleh kegelisahan Sehingga ia pun sama sekali tidak dapat memejamkan matanya Sampai cahaya fajar membayang pada lubang-lubang dinding biliknya Nyai Reksatani tidak dapat berbaring terus di dalam biliknya Ia pun kemudian bangkit untuk pergi ke dapur Selagi anak-anaknya masih tidurnya nyak ditunggui oleh pembantunya Tetapi ia terkejut ketika ia melihat pintu belakang sudah terbuka Dan pembantunya sudah ada di dapur Siapakah yang membuka selarak pintu ia bertanya Aku nyai jawab pembantunya Sepagi ini, nyai demang membangunkan aku Di mana ia sekarang? Di pakiwan Nyai Reksatani pun kemudian melangkah keluar Dilihatnya langit telah menjadi semakin cerah Ayam-ayam telah turun ke halaman dan burung-burung liar sudah mulai berkicau Bersahut-sahutan menyambut cahaya matahari yang telah mewarnai langit Kau sudah bangun Mbok Ayu Nyai Reksatani bertanya Aku sama sekali tidak dapat tidur Sekejap pun jawab sindang sari dari dalam pakiwan Oh, apakah kau masih ketakutan? Ya, di rumah ini Mbok Ayu sebenarnya tidak usah takut Di sini ada Ki Reksatani Tetapi, sindang sari tidak melanjutkannya Tetapi apa Nyai Reksatani mendekati dinding pakiwan Apakah kau takut kalau anak itu menyusulmu kemari? Ya, Nyai Reksatani tertawa Tetapi ia tidak menjawab Ditinggalkannya sindang sari yang masih ada di dalam pakiwan untuk membersihkan dirinya Namun, ketika suara tertawa Nyai Reksatani itu terhenti Terasa dadanya sendiri menjadi sakit Bahkan timbul pula pertanyaan dalam hatinya Kenapa aku tertawa? Nyai Reksatani mengusap dadanya dengan telapak tangannya Tanpa sesadarnya ia mengeluh perlahan-lahan Seharusnya ia tidak akan dapat tertawa lagi Sama sekali tidak Nyai Reksatani terkejut ketika tiba-tiba saja sindang sari yang sudah selesai membersihkan dirinya berdiri di belakangnya Sambil menggamit pundaknya ia berkata Aku minta diantar pulang pagi ini katanya Hei, kenapa tergesa-gesa bertanya Nyai Reksatani? Aku takut Aku takut sekali Bukankah hari sudah siang? Tetapi banyak sekali sebab yang membuat aku ketakutan di rumah ini Nantilah sebentar Nanti aku antarkan Tidak Jangan hanya kau sendiri Aku minta kau antarkan berdua dengan Kireksatani Ah, aku tidak tahu apakah kakang Reksatani mempunyai waktu untuk mengantarkan embok ayu Aku minta Aku minta dengan sangat Aku tidak berani pulang sendiri Nyai Reksatani tidak segera menjawab Tetapi kebimbangan yang tajam membayang di wajahnya Cobalah Katakan kepada Kireksatani Apakah ia dapat mengantar aku sekarang? Nyai Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya Akhirnya ia berkata Baiklah Aku akan minta kepadanya Tetapi bagaimana kalau kebetulan kakang Reksatani sedang sibuk? Kalau Kireksatani sedang sibuk Biarlah ia berkuda sejenak kekademangan Biarlah kakang demang menjemputku Nyai Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya Katanya baiklah Aku akan bertanya kepadanya Sementara Nyai Reksatani menemui suaminya Maka Sindang Sari pun berpakaian di dalam biliknya Ia sudah memutuskan untuk segera kembali ke kademangan Pagi ini juga Kireksatani yang mendengar permintaan Sindang Sari itu pun menjadi berdebar-debar Sekilas terbayang di dalam angan-angannya Bahwa semalam Kiedemanglah yang telah datang mengamati istrinya Dan kemudian membunuh puranta Karena ia tahu Bahwa purantalah yang telah membujuk-bujuk istrinya Sedang istrinya tidak bersedia melakukannya Kenapa harus aku ia bergumam? Kalau kakang berkeberatan maka ia minta kakang ke kademangan sejenak Untuk memanggil Kiedemang Itu sama saja Tidak Kakang dapat berpacu di atas punggung kuda sejenak Kireksatani mengerutkan keningnya Tiba-tiba ia berkata biarlah aku yang mengantarkannya Aku ikut bersamamu kakang Itu akan membuang waktu Tanpa kau aku akan dapat berjalan cepat selagi aku pulang Tetapi aku ingin ikut Kau takut aku membunuhnya di jalan Nyai Reksatani tidak menyaut Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam Sudah aku katakan Aku tidak akan membunuhnya karena kau tidak sependapat Bahwa aku melakukannya sekarang Meskipun aku sudah siap menghadapi setiap kemungkinan Apakah aku harus berbohong Membuat cerita-cerita palsu Atau aku harus berkelahi Istrinya tidak segera menyaut Bagaimana? Namun istrinya menjawab aku ikut kakang Kireksatani menarik nafas dalam-dalam Katanya baiklah Seharusnya kau menunggui anakmu Setiap hari anakmu kau tinggal Dan kau percayakan saja kepada pembantu-pembantu Tetapi bukankah kepergianku juga dalam rangka rencana kakang? Bahkan aku harus menghina diri sendiri dengan berpura-pura melakukan perbuatan sediang dengan puranta? Sudahlah, sudahlah potong Kireksatani cepatlah berkemas Nyai Reksatani pun kemudian mengenakan pakaiannya setelah mandi Ia tidak sampai hati membiarkan Kireksatani yang mendendam itu mengantarkan sindang sari seorang diri Setelah kedua perempuan itu selesai Makanya Kireksatani pun mengajak sindang sari untuk makan lebih dahulu sebelum mereka berangkat Tetapi leher sindang sari itu serasa tersumbat Sehingga hampir tidak mampu untuk menelan butiran-butiran nasi hangat Namun bukan saja sindang sari yang menjadi gelisah Kireksatani pun telah dicengkam oleh kegelisahan pula Ia selalu dikejar-kejar oleh pertanyaan apakah yang akan dikatakannya Kalau semalam, orang yang membunuh puranta itu Kireksatani sendiri Karena Kireksatani tidak mampu mengatasi kegelisahannya Maka ketika mereka siap untuk berangkat Diselipkannya keris pusakannya di lambungnya Sambil bergumam aku tidak tahu Apakah aku akan menjumpai bahaya di sepanjang jalan Ketiganya pun kemudian berangkat ke Kademangan Ketika matahari telah bertengger di atas punggung bukit Cahayanya yang cerah memancar ke seluruh permukaan bumi Daun-daun yang hijau kekuning-kuningan tampak menjadi semakin kuning Sedang parit-parit yang kering seolah-olah menjadi bertambah kehasan Semakin siang, udara akan menjadi semakin panas Desis Kireksatani rasa-rasanya kita akan berjalan di atas perapian Kalau dalam beberapa pekan mendatang hujan tidak turun Maka tanaman di sawah akan menjerit kekurangan air Istrinya dan Sindang Sari tidak menyaut Mereka hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja Meskipun tanpa mereka sadari Mereka pun menebarkan pandangan mati mereka Menyapu tanah persawahan yang terbentang di hadapan mereka Ketika Kireksatani yang berjalan di belakang kedua perempuan itu Agak terpisah jauh Makanya Kireksatani pun kemudian berbisik di telinga Sindang Sari Mbok Ayu Apakah Mbok Ayu nanti akan mengatakan semuanya dengan berterus terang kepada Kidemang? Pertanyaan itu telah membingungkan hatinya Idemang di Kepandak Sehingga untuk sesaat ia tidak mampu untuk menjawab Mbok Ayu berkata Nyai Reksatani sekali-sekali kita memang harus berbohong Tidak semua kebohongan itu salah Suatu ketika aku pun berbohong kepada anak-anakku Kadang-kadang aku tidak berkata terus terang bahwa aku akan berpergian Kadang-kadang aku berkata bahwa aku akan berobat kedukun Agar anak-anak tidak ingin ikut Sertanya Nyai Reksatani berhenti sejenak Lalu aku pun berbohong kepada Kireksatani Bahwa aku mengenal seorang laki-laki yang bernama Puranta Kebohongan kepada suami Kadang-kadang dapat menimbulkan ketenteraman rumah tangga Kau mengerti? Kalau suami kita tidak tahu bahwa sekali-sekali kita memilih jalan simpang Maka hal itu tidak akan menumbuhkan persoalan Tetapi kalau kita berterus terang Dengan jujur, meskipun kita bersimpuh di bawah kakinya Belum tentu kalau rumah tangga kita dapat terpelihara baik Sindang Sari tidak menyaut Tetapi bulu-bulu tengkuknya serasa meremang Terbayang sejenak bagaimana Kiremang menjadi marah Dan hampir saja membunuhnya ketika ia berterus terang Apa yang sudah terjadi atasnya sebelum mereka kawin Dengan demikian persoalan itu akan selesai Ia tidak lagi dibebani oleh siksaan batin yang tidak ada henti-hentinya Sepanjang saat, kecuali apabila ia sedang teridur Kalau aku mengatakan persoalan ini dengan berterus terang Tetapi kakang demang menjadi salah paham Apakah ia akan dapat memaafkan aku untuk kedua kalinya Pertanyaan itu terlontar di dalam hati Sindang Sari Dalam pada itu Nyai Reksatani mendesaknya Apakah kau mengerti embo ayu? Kalau kita tidak berbuat jujur kita sebenarnya bermaksud baik Sindang Sari masih berdiam diri Tetapi dadanya bergolak semakin cepat Ia tidak mengerti sepenuhnya maksud Nyai Reksatani Meskipun terasa, betapa liciknya Ker itu Tetapi terserahlah kepadamu Berkat Nyai Reksatani Kemudian aku hanya menasehatkan kepadamu Berdasarkan pengalamanku Sindang Sari masih tetap berdiam diri Sementara kaki-kaki mereka melangkah semakin cepat Kireksatani yang berjalan di belakang kedua perempuan itu Tidak menghiraukan apa yang sedang mereka percakapkan Kegelisahan yang semakin memuncak telah mencekam dadanya Apakah benar yang telah membunuh Puranta itu kakang demang sendiri? Di padukuhan ini sukar agaknya untuk menemukan orang yang dapat mengalahkan Puranta dengan mudah Apalagi Puranta memergunakan keris Dan bahkan agaknya kerisnya sendiri itulah yang sudah tergores di tubuhnya Ia selalu menimbang-nimbang di dalam hatinya Tetapi akhirnya ia menggeram persetan Aku tidak peduli Dan aku bukan pengecut Kireksatani mencoba menggeretakan giginya untuk mengatasi kecemasan di dadanya Namun masih juga terasa derbar jantungnya yang menggelora Semakin dekat mereka dengan rumah tademangan Hati Kireksatani menjadi semakin berdentangan Bahkan tanpa sesadarnya tangannya telah menyentuh hulu kerisnya Tetapi ternyata tangan itu gemetar Apalagi ketika mereka sudah berada di ambang regol halaman Ketika istrinya dan Sindang Sari sudah melangkah memasuki halaman Sejenak ia termangu-mangu Dilihatnya dua orang Puranta masih ada di dalam gardu Dan yang lebih mendebarkan dadanya Di pendapat dilihatnya Kijagabaya sudah duduk menghadapi semangkuk air panas Ketika Kijagabaya melihat kedatangan Nyai Demang dan Kireksatani berdua Ia pun segera berdiri Sambil mengerutkan keningnya Orang yang kekar itu melangkah menyongsongnya Hih, sepagi ini kalian sudah datang Ia menyapa ramah Dalam pada itu Nyai Reksatani berbisik ingat Mbok Ayu Sebaiknya Mbok Ayu tidak mengatakan apa-apa Mbok Ayu mengatakan ingin pulang tanpa sebab Itu saja Kalau Mbok Ayu mengatakan sesuatu Maka Kakang Demang akan bertanya lebih banyak lagi Sehingga pada suatu saat Mbok Ayu terpaksa mengatakan Bahwa Mbok Ayu telah berjanji untuk menemui seorang laki-laki bernama Puranta Hisindang Sari terkejut Tetapi sebelum ia berkata sesuatu Nyai Reksatani sudah mendahului Karena itu jangan mengatakan apa-apa Mereka tidak dapat berbincang lebih banyak lagi Karena mereka telah berdiri di hadapan Kijagabaya Yang sekali lagi bertanya Pagi-pagi kalian sudah datang? Nyai Reksatani tersenyum Sejenak ia berpaling kepada suaminya yang tertawa Tetapi sebelum suaminya menjawab Nyai Reksatani berkata Lirih ah seperti kau tidak tahu saja Kijagabaya Bukankah Mbok Ayu Demang ini masih termasuk pengantin baru? Kijagabaya tertawa berkepanjangan Seperti juga Kijagabaya Sedang Sindang Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam Agaknya suara tertawa mereka telah terdengar oleh Kijagabaya Sehingga ia pun kemudian menjengukkan kepalanya Ketika dilihatnya istrinya diantar oleh Kireksatani suami istri Maka ia pun segera mendapatkannya Aku kira kau akan pulang siang nanti Aku sudah berpikir apakah aku akan menjemputmu pagi ini Tetapi akhirnya aku memutuskan Bahwa aku akan pergi agak siang nanti Menjelang matahari sampai ke puncak Mbok Ayu tidak kerasan berada semalaman Ia tidak dapat tidur Sahut Nyai Reksatani di rumah kami Kenapa? Kenapa Kekang Demang masih bertanya? Di rumahku tidak ada Kekang Demang Itulah sebabnya begitu Fajar meningsing Mbok Ayu sudah mulai merengek Minta diantar pulang Ah Kekang Demang hanya dapat tersenyum Sudah aku katakan kepada Kijagabaya Mbok Ayu masih termasuk pengantin baru Ada-ada saja kau Nyai desis Kekang Mari, marilah masuk Kireksatani hanya tertawa-tawa saja Tetapi sebenarnya lah bahwa dadanya telah terguncang-guncang Ia masih juga dicemaskan oleh dugaannya Bahwa ada kemungkinan orang yang membunuh puranta itu adalah Kedemang sendiri Tetapi menilik sikap dan kata-kata Kedemang Agaknya dugaan itu tidak benar Agaknya Kedemang sama sekali tidak mengetahui Apa yang sudah terjadi di rumah adiknya Ketika mereka kemudian berbicara bersama Kijagabaya Maka setiap kali Kireksatani menarik nafas dalam-dalam Semakin lama ia pun menjadi semakin yakin Bahwa bukan Kedemang lah yang telah melakukannya Dengan demikian, maka ia menjadi malu sendiri Bahwa ia telah membawa kerisnya Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwanya Agaknya memang demikianlah seorang istri yang sedang mengandung Kedemang berkatanya Kireksatani Kemudian semalam saja ia tidak bersama suaminya Rasa-rasanya sudah seperti bertahun-tahun Kedemang hanya dapat tersenyum saja Sekali-sekali memang dicobanya untuk memandang wajah istrinya yang tunduk Namun kemudian dilemparkannya tatapan matanya jauh-jauh Tetapi kami tidak dapat berlama-lama di sini Kakang berkata Kireksatani kami akan segera kembali Sebenarnya aku mempunyai pekerjaan di rumah Mengawasi pembuatan bendungan itu Tetapi Mbok Ayu tidak dapat menunda sesaat pun Meskipun Kakang Demang sudah berjanji untuk menjemputnya Hihi, kenapa tergesa-gesa? Apakah kalian sudah makan bertanya Kiedemang? Terima kasih Setiap kali aku datang kemari Aku pasti dijamu makan Jawab Kireksatani Aku tahu kau senang sekali makan Kireksatani tertawa dan Kijagabaya pun turut tertawa juga Tetapi sebaiknya aku tinggal di sini sebentar Kakang potongnya Kireksatani Kireksatani mengerutkan keningnya Dipandanginya istrinya sejenak Namun ketika terpandang olehnya sorot matanya Ia menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah baiklah Kalau kau akan tinggal di sini, tinggallah Aku masih lelah Kalau kakang ingin pergi ke bendungan pergilah Di rumah aku pun hanya seorang diri Bagaimana dengan anak-anak bertanya Kireksatani? Pembantu itu sudah tahu benar Bagaimana ia harus melayani anak-anak kita Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya Baiklah kalau kakang demang berdua tidak berkeberatan Tentu tidak sahutki demang Biarlah istrimu tinggal di sini Nanti sole kau dapat menjemputnya Nanti siang aku akan datang kakang Kasihan anak-anak yang terlalu lama menunggu ibunya Kireksatani pun kemudian minta diri Dan meninggalkan rumah kademangan Di sepanjang jalan ia mencoba untuk mencari kemungkinan Siapakah yang telah melakukan pembunuhan itu Ternyata kiri demang sama sekali tidak tahu menahu Pasti bukan orang kebanyakan dasisnya Memang ada juga pikiran di kepalanya Bahwa kemungkinan yang lain adalah Manguri atau ayahnya Tetapi Manguri seharusnya mendukung rencana ini Rencana untuk memisahkan sindang sari dari ki demang di kepandak Karena dengan demikian kemungkinannya Untuk mendapatkan perempuan itu menjadi semakin besar Kireksatani menarik nafas dalam-dalam Teka teki itu adalah teka teki yang cukup rumit Namun akhirnya ia jatuh ke dalam suatu kesimpulan Aku harus mengambil jalan lain Jalan yang pasti Bukan sekedar mencoba-coba seperti yang dilakukan selama ini Aku akan mengambilnya Sebentar lagi kakang demang akan melakukan upacara mitoni Kalau kandungan genap tujuh bulan Agaknya peralatan itu akan dilakukannya dalam waktu yang dekat Dalam saat itu akan mendapat kesempatan berkata Kireksatani di dalam hatinya Tetapi sebelum itu aku harus sudah siap Aku harus dapat menyusun bebahu tandingan buat kademangan ini Apabila keadaan memaksa Maka aku akan siap menghadapinya Sebagian terbesar dari rakyat kepandak sendiri Pasti tidak akan dapat bersikap Aku dapat memberikan alasan apa saja untuk mengelabungi mereka Tetapi akan lebih baik kalau kakang demang tidak tahu Bahwa akulah yang telah mengambil istrinya Dengan demikian tidak akan terjadi keributan apa-apa Sementara niatku untuk menghapus keturunan kakang demang dapat terlaksana Dalam pada itu sekilas teringat pula olehnya Keinginan menguri untuk mendapatkan sindang sari Tetapi bagi kireksatani melenyapkan sindang sari adalah tujuan yang paling utama baginya Kepentingannya pasti berada di atas kepentingan orang lain Kecuali apabila ada pertimbangan-pertimbangan yang saling menguntungkan Bagaimana kalau menguri itu minta lewat ibunya Supaya sindang sari dihidupi Tetapi disembunyikan Untuk selanjutnya diperistrikannya Pertanyaan itu memang tumbuh juga di hatinya Tetapi itu seperti menyimpan bara di dalam sekam Setiap kali asapnya pasti akan tampak juga Kecuali kalau pada suatu saat kakang demang sudah tidak ada Kireksatani kemudian menghentakan kakinya Yang harus aku lakukan adalah menyingkirkan sindang sari dan anaknya dari kademangan Kakang demang harus kehilangan keturunannya Kireksatani pun kemudian mempercepat langkahnya Ia sadar bahwa ia harus mulai sejak hari itu Ia tidak boleh menunda-nunda waktu lagi Setiap saat kini akan sangat berharga baginya Apalagi ia masih harus berhadapan dengan orang yang tidak diketahuinya Orang yang telah membunuh puranta Bagaimanapun juga Orang itu harus dipertimbangkannya Setiap saat orang itu dapat dengan tiba-tiba saja muncul dengan pukulan maut atasnya Tetapi kalau aku berhasil menyusun kekuatan Aku tidak akan gentar menghadapi siapapun juga katanya di dalam hati Dan bahkan tiba-tiba saja tumbuh suatu pikiran Kenapa aku tidak terang-terangan saja mengusir kakang demang Ah pikiran itu dibantahnya sendiri itu terlampau kasar Bukan saja rakyat kepandak yang akan menilainya Tetapi juga para pemimpin dari Mataram Kalau aku dapat menyiapkan alasan yang sebaik-baiknya Barulah aku dapat melakukannya Ki Reksatani menjadi tegang Ia telah dihadapkan pada suatu sikap yang memerlukan banyak sekali pertimbangan dan perhitungan Tetapi niatnya sudah bulat Menyingkirkan sindang sari untuk memotong garis keturunan ki demang di kepandak Apapun akibatnya Meskipun ia merasa perlu membuat perhitungan-perhitungan untuk menghadapinya Sementara itu di kademangan kepandak Nyai Reksatani selalu berusaha untuk menuntun setiap pembicaraan sehingga sama sekali tidak menyinggung apa yang sudah terjadi di rumahnya Meskipun hanya sebagian kecil Sindang sari seolah-olah memang ingin pulang karena ia tidak dapat pergi terlampau lama meninggalkan rumahnya Ki demang sama sekali memang tidak menaruh kecurigaan apapun Bahkan kemudian seperti biasanya, ia pergi memutari beberapa padukuhan bersama Ki Jagabaya Dalam kesempatan itulah Nyai Reksatani dapat memberikan banyak sekali petunjuk-petunjuk bagaimana ia harus membohongi suaminya Sejak hari itu, maka Ki Reksatani sudah mulai dengan usahanya mencari pengikut Banyak sekali masalah yang dipergunakannya untuk mendapatkan dukungan Terutama kelemahan Ki demang sudah enam kali kawin itu, terletak pada kesewenang-wenangannya mendapatkan istri Selain itu Ki Reksatani dapat menceritakan apa saja yang dapat menumbuhkan ketidaksenangan dan ketidakpuasan rakyat kepada Ki demang di Kepandak Tetapi lebih daripada itu, ia masih selalu berusaha menemukan orang yang telah membunuh puranta dan mencari kesempatan menyingkirkan Sindang sari Tetapi pada suatu saat, Ki Reksatani tidak lagi dapat menghindarkan dirinya dari sebuah pembicaraan yang langsung menyangkut Sindang sari Selama ini ternyata bukan saja Ki Reksatani yang selalu dirisaukan oleh Sindang sari Setiap kali Manguri pun selalu memikirkannya Ketika pada suatu saat Lamat berkata kepadanya bahwa puranta gagal melakukan peranannya untuk meruntuhkan keteguhan hati Sindang sari Manguri selalu berusaha untuk menemukan jalan, bagaimana ia mendapatkan perempuan itu Kenapa kau bunuh anak itu bertanya Manguri Aku sama sekali tidak sengaja jawab Lamat Kalau orang yang menyuruhnya mengetahui, maka kau akan diancamnya Tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali kau Bagaimana kalau aku mengatakan hal itu kepadanya Kepada orang yang menyuruh puranta datang ke rumah itu Lamat memandang Manguri dengan wajah yang aneh Tetapi sejenak kemudian wajah itu sudah menjadi tenang kembali Bagaimana desak Manguri Aku mungkin akan dibunuhnya juga Tentu Jadi bagaimana Aku tidak berkeberatan Gila kau Kau memang gila Kau adalah seorang raksasa tetapi raksasa yang pengecut Lamat tidak menyaut Apakah kau tidak akan melawan Lamat tidak menyaut Ia tidak mengerti apa yang harus dikatakannya Karena ia tidak mengerti maksud Manguri yang sebenarnya Tetapi Manguri tidak bertanya lagi kepadanya Bahkan dia sekedar berkata kepada diri sendiri Aku harus berkata kepadanya Bahwa akulah yang akan memiliki sindang sari Bukan orang lain Dan bukan untuk dimusnahkan Lamat masih tetap berdiam diri Ia tidak merasa wajib untuk menjawabnya Demikianlah Manguri telah datang lagi kepada ibunya Tetapi ia tidak mengatakan apa yang telah terjadi Dengan laki-laki yang telah mencoba untuk memisahkan sindang sari Dengan ki demang di kepadak Meskipun usaha itu nampaknya paling aman dilakukan Tetapi perasaan cemburunya yang meluap-luap telah menolaknya Sehingga akibatnya justru lebih jauh dari yang diharapkannya Puran tak telah mati Tetapi kematian itu tetap dirahasiakannya Ibu berkata Manguri kepada ibunya dalam kesempatan serupa ini Selagi ayah pergi untuk beberapa hari Biasanya laki-laki itu datang Kalau ia tidak datang Maka ibulah yang memanggilnya Manguri, kau selalu menyakiti hati ibu Kali ini aku sama sekali tidak bermaksud begitu ibu Tetapi sebagai seorang anak Aku merengek di hadapan ibu Apalagi Manguri Usaha itu sudah dilakukannya Tetapi ibu dapat menanyakannya kepadanya Apakah usahanya yang terakhir ini dapat berhasil Aku yakin bahwa ia akan berhasil Manguri Bertanyalah kepadanya ibu Kalau berhasil, bersyukurlah kita semua Kalau tidak, apakah ibu tidak berkeberatan Kalau aku berbicara kepadanya Manguri, itu sama sekali tidak bijaksana Aku tidak menghiraukan siapa laki-laki itu Dan apa hubungannya dengan ibu Tetapi laki-laki itu dapat aku bawa berbicara tentang sindang sari Itulah yang penting Ibu jangan mempergunakannya sebagai alasan Marilah kita jujur di dalam kegelapan ini Kalau ibu ingin melanjutkan, lanjutkanlah Dan biarlah ayah juga memilih jalannya sendiri Tetapi sebaiknya ibu juga memberi kesempatan aku mencari jalanku Ibunya tidak menjawab Tetapi kepalanya menjadi tertunduk dalam Ibu, beri aku kesempatan untuk mempersoalkannya Ibunya tidak segera menjawab Aku mengharap bahwa dengan demikian persoalan ini akan segera selesai Ibunya masih belum menjawab Kepahitan yang dalam telah menerkam hatinya Tetapi semuanya itu memang sudah terjadi Dan Manguri kini bukan lagi anak-anak yang setiap kali dapat dikelabuhinya Manguri sudah mengetahui betapa kadang-kadang kesepian mencengkam Sehingga ia tidak lagi dapat mengatakan kepada anak itu Seperti pertama-tama ia melakukannya Laki-laki itu seorang yang baik Manguri Aku memerlukannya di saat-saat tertentu Meskipun ayahmu tidak menghendakinya Karena itu, jangan kau katakan kepada ayah Supaya ayah tidak menjadi sangat marah Bagiku Aku tidak akan mempersoalkan masalah-masalah lain yang tidak aku mengerti Aku tidak akan meributkan lagi hubungannya dengan ibu yang sudah terjadi bertahun-tahun Dan bukankah selama ini aku pun tidak pernah mempersoalkannya dan apalagi mengatakannya kepada ayah Bahkan mungkin ayah pun sudah mengetahuinya Tetapi karena kedudukan ayah pun lemah di dalam soal keluarga ini Maka ia tidak akan mengambil suatu sikap apapun Jangan berkata begitu Manguri Kau membuat hatiku pedih Sudah berapa kali aku katakan kepadamu bahwa aku akan menghentikan permainan ini Tetapi ketika aku hampir berhasil, datanglah persoalanmu dengan perempuan itu sehingga aku masih harus memperpanjang hubungan itu Manguri yang saat itu masih terlampau muda memang tidak mengatakannya kepada ayahnya karena ibunya memberi uang Tetapi semakin dewasa anak itu, maka hati ibunya pun menjadi semakin sakit dibuatnya Tetapi ia pun tidak pernah berhasil berusaha untuk memutuskan hubungan itu Ada sesuatu yang serasa telah mengikatnya erat-erat Dan kini tuntutan Manguri memang terasa terlampau berat Bertemu langsung dengan orang itu Bagaimanapun juga ibu Manguri merasa cemas bahwa keduanya tidak akan dapat menyesuaikan diri Ada kepentingan yang sama dari keduanya atas dirinya Keduanya merasa berhak menentukan suatu sikap atasnya Manguri sebagai anaknya dan laki-laki itu yang selama ini selalu mengisi kekosongan hatinya di saat-saat suaminya pergi untuk waktu yang lama Percayalah ibu berkata Manguri Kemudian aku sudah cukup dewasa menghadapi persoalan ini Manguri berkata ibunya kemudian permintaanmu itu memang terlampau berat Tetapi baiklah aku akan mengatakan kepadanya Mungkin ia mempunyai care yang lain yang lebih baik dari pembicaraan itu Apalagi kalau usahanya memisahkan perempuan itu dari kidemang sudah berhasil Maka jalan pasti akan terbuka bagimu Terima kasih berkata Manguri Aku akan sangat berterima kasih kalau usaha itu berhasil Tetapi kalau tidak, sudah aku katakan Aku ingin bertemu langsung dan membicarakannya Ibunya kembali terdiam sambil menundukan kepalanya Manguri pun kemudian meninggalkan ibunya yang muram Dengan rencananya sendiri di kepalanya Dalam pada itu, meskipun Kireksatani sudah mempersiapkan beberapa orang pengikut Yang apabila diperlukan sudah siap membantunya Dengan memberi harapan dan janji-janji kepada mereka Namun Kireksatani sendiri masih mempunyai harapan untuk mengambil sindang sari Dengan diam-diam, tanpa menumbuhkan keributan Setelah ia yakin bahwa pembunuh puranta itu bukan kidemang Maka jalan yang paling aman itu masih akan dicobanya Saat yang paling tepat adalah apabila kakang demang Membuat peralatan di bulan ketujuh dari kandungan perempuan itu Berkata Kireksatani di dalam hatinya Ia dapat menyiapkan beberapa orang yang harus membawa sindang sari pergi Ia sendiri dan istrinya akan mencari jalan untuk membawa sindang sari Menjauhi suaminya dan orang-orang yang sedang sibuk dalam peralatan itu Kireksatani mengangguk-anggukan kepalanya Sudah terbayang di kepalanya Bagaimana istrinya membawa perempuan itu ke halaman belakang yang sepi Sebelum sindang sari sadar, maka ia harus dipukul sampai pingsan Sementara orang-orang yang sudah disiapkan Harus membawanya pergi dan melarikannya di atas punggung kuda Yang harus siap agak jauh dari rumah itu Tentu tidak seorang pun yang akan segera mengetahui bahwa Nyai Demang telah hilang Karena kesibukan di dalam rumah kakang Demang Desis Kireksatani itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya Namun kemudian ia mengumpat tidak habis-habisnya Karena ia masih belum berhasil menemukan pembunuh puranta Persetan dengan pembunuh yang licik itu geram Kireksatani Ki Demang akan menyadari keadaan istrinya setelah perempuan itu tidak bernyawa lagi Dan dikubur di tempat yang tidak akan mungkin ditemukan orang Dengan demikian semakin dekat bulan ketujuh dari kandungan sindang sari Maka Kireksatani menjadi semakin sibuk Ia harus mempersiapkan rencananya dengan cermat Bahkan ia pun harus memperhitungkan apabila rencananya itu gagal Ia harus siap dengan kekuatan yang akan dapat setidak-tidaknya menyamai kekuatan bebahu di Kepandak Sementara itu, Kireksatani sendiri memang sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi Ki Demang di Kepandak Keduanya adalah saudara sekandung dan saudara seperguruan Ki Demang yang lebih tua mempunyai pengalaman yang lebih banyak Tetapi Ki Demang yang lebih muda memiliki kekuatan badani yang lebih besar dari kakaknya Umurnya yang masih lebih muda pun mempengaruhi kemauan mereka dalam mendalami ilmu masing-masing Sehingga dengan demikian Kireksatani merasa bahwa apabila ia dihadapkan pada suatu keharusan untuk bertempur melawan Ki Demang Ia masih mempunyai harapan untuk dapat keluar dari pertarungan itu hidup-hidup Namun, sebelum semuanya itu terjadi, sebelum genap tujuh bulan kandungan Sindang Sari, Kepandak telah digetarkan oleh berita yang datang dari Mataram Bahwa pasukan Mataram yang pergi ke ujung barat kota yang telah dijamah oleh orang-orang asing itu terpaksa ditarik kembali Sinuhun Sultan Agung memutuskan bahwa kali ini niatnya untuk mengusir orang bula itu belum dapat dilanjutkannya, karena berbagai macam sebab Salah satu dari alasan penundaan serangan itu adalah karena pengkhianatan Lumbung-lumbung padi persediaan makan bagi para prajurit Mataram telah terbakar Agaknya ada beberapa orang yang sengaja menjual rahasia persiapan Sinuhun Sultan Agung itu kepada Belanda Dengan demikian maka pasukan Mataram yang terdiri dari segenap kekuatan rakyat yang tinggal di daerah pedalaman dan daerah pantai, kali ini telah gagal lagi Tetapi kegagalan ini sama sekali tidak memadamkan api kebebasan yang menyala di setiap dada rakyat Mataram Agaknya Sinuhun Sultan Agung telah membuat perhitungan yang sebaik-baiknya Kalau serangan atas kota Betawi itu dilanjutkan, maka korban akan berjatuhan Persediaan makan dan perlengkapan tidak memadai, dan penyakit yang sudah mulai berjangkit di kalangan prajurit Mataram Terutama disebabkan karena kekurangan makan Karena itu, maka untuk menyelamatkan jiwa para prajuritnya, sedang hasil yang dicapai masih belum dapat dipastikan Sinuhun Sultan Agung mengambil kebijaksanaan, bahwa pasukannya ditarik dari Medan Berita penarikan pasukan Mataram itu telah menumbuhkan berbagai tanggapan Bukan saja rakyat kepandak, tetapi rakyat Mataram seluruhnya, terutama mereka yang melepaskan keluarganya pergi beberapa bulan yang lalu Penyakit yang ganas telah menyerang prajurit Mataram yang kekurangan makan karena pengkhianatan itu Berkata salah seorang yang mendengar dari kawan-kawannya yang datang dari kota untuk mendapatkan kebenaran berita itu Apakah dengan demikian banyak korban yang jatuh karena penyakit itu bertanya yang lain? Kami belum tahu Tetapi kami merasa cemas bahwa hal itu telah terjadi Dengan demikian, maka orang kepandak dan padukuhan-padukuhan lain hanya dapat menunggu sampai pasukan itu datang Apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan mereka? Beberapa orang utusan yang mendahului serta para penghubung yang hilir mudik menghubungkan pasukan itu dengan pusat pemerintahan di Mataram Sama sekali tidak mau memberikan keterangan kepada siapapun juga Sehingga gambaran yang sebenarnya dari pasukan yang ditarik kembali itu sangat gelap Orang-orang kepandak yang telah melepaskan anak-anak mereka, suami-suami muda mereka dan bahkan kekasih mereka Menanti dengan jantung yang berdebaran Kapan pasukan itu datang dan kapan mereka mendengar nasib keluarga mereka masing-masing Berbeda dengan kepentingan para keluarga yang dengan harap-harap cemas menunggu pasukan itu datang Ternyata Kireksat Tani pun menjadi gelisah Di dalam pasukan itu terdapat seorang anak muda yang bernama Pamot Meskipun Pamot kini sama sekali tidak lagi bersangkut paut dengan Sindang Sari Tetapi nama itu membuat hati Kireksat Tani menjadi semakin kisruh Kadang-kadang ia menjadi heran kenapa ia harus mempersoalkan Pamot Sindang Sari adalah istri Ki Demang Sama sekali tidak ada masalah dengan Pamot Adalah suatu kemungkinan bahwa Pamot telah mati di tengah perjalanan Diterkam oleh penyakit yang ganas itu Kireksat Tani mencoba menenteramkan hatinya sendiri Tetapi ia tidak berhasil Setiap kali nama Pamot itu selalu mengganggunya Selain Kireksat Tani, maka Pamot memang menimbulkan persoalan-persoalan pula pada Ki Demang di Kepandak Pada Sindang Sari yang sudah mendengar pula tentang pasukan yang ditarik itu Dan bagi Manguri yang sedang berusaha untuk merebut Sindang Sari dengan Kire apapun juga Karena itu, maka mereka pun tidak luput dari kegelisahan yang setiap hari menjadi semakin memuncak Mereka sama sekali tidak digelisahkan oleh kemungkinan yang kurang baik yang menimpa Pamot Tetapi mereka justru digelisahkan oleh kehadiran anak itu kembali dekademangan Kepandak Dengan demikian, maka Kireksat Tani pun segera mengambil sikap Rencananya harus segera terlaksana sebelum ada persoalan baru apabila Pamot sudah ada di gemulung Perempuan itu harus segera disinkirkan geram Kireksat Tani yang duduk bersama istrinya di rumahnya Apakah tidak ada kemungkinan lain Kakang berkata istrinya? Kemungkinan lain, rencana kita gagal mutlak Dan aku tidak mau, aku sudah terlanjur sampai di sini Karena itu aku harus berjalan terus Nyai Reksa Tani merasa bahwa ia tidak akan dapat mencegah lagi Ia tahu, seperti Kidemang di Kepandak, suaminya adalah orang yang keras hati Apabila ia sudah mempunyai niat, maka niat itu akan dicapainya dengan Kire apapun juga Tetapi dalam pada itu, Manguri pun sudah mempunyai keputusan tersendiri Kini ia datang kepada ibunya membawa keputusan itu Ibu, rencana yang semula itu pasti sudah gagal Ternyata sampai saat ini tidak ada kelanjutannya apapun Sindang Sari sama sekali tidak dicerai oleh suaminya karena perbuatan sedengnya Ibunya tidak menyaut Ia hanya dapat menganggukan kepalanya saja Nah, bukankah ibu sudah tahu? Ya, sekarang, aku harus menemuinya Kapan saja ia dapat menerima Secepat-cepatnya Aku tidak dapat mengatakannya, Manguri Aku masih mempunyai kesempatan Ayah baru akan kembali kira-kira tiga hari lagi Tetapi seperti biasanya, kedatangan ayah pasti akan tertunda Apalagi kalau di suatu tempat ayah menemukan perawan yang cantik Manguri potong ibunya Sudahlah, jangan dipersoalkan lagi kata-kataku itu ibu Sekarang, aku harus menemuinya Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan sendiri Sesuai dengan rencanaku Aku tidak peduli apakah rencanaku itu bertentangan dengan rencananya Jangan tergesa-gesa Manguri Kau tidak berhadapan dengan orang kebanyakan Kalau kau terlibat dalam suatu tindak kekerasan Akibatnya tidak akan menguntungkan Karena orang itu memiliki kemampuan yang tidak terhingga Sebagian karena itu, meskipun bukan tidak terhingga Tetapi ia adalah seseorang yang sukar dicari tandingnya di Kepandak Terima kasih telah menonton!